Dari semua personil OPJ berlima itu saya paling belakangan masuk Nah dari situlah mulai pelan-pelan belajar berkomedi Ya dibantu sama Sule, Parto, temen-temen yang memang pelawak disitu Akhirnya lama-lama Nah, waktu itu kan waktu di OPJ ada pilihan tuh ya Antara Andre Tawalini dan ada seorang lagi Kata eksekutif produsernya Kira-kira mau pilih yang mana? Hai guys, kembali lagi bersama aku Hai Jadi, aduh ini pertama kali nih aku mengundang Bang Sule sama Om Andre Ini YouTube channel baru kamu kan? Iya, betul Aku pertama kali kesini, waktu itu kan diundang sama Om Andre Itu aku masih ngasih tau kalau channel aku tuh belum ada videonya Sekarang udah ada Oke, akhirnya konten pertama kali ya? Ya, konten pertama di talkshow Talkshow pertama, jadi namanya Z-Talk Z-Talk, oke Mudah-mudahan makin banyak yang nonton, subscribe-subscribe yang lebih meningkat ya Wah, pasti kalau diamat Amin, amin Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol terkitar Kak Sule sama Om Andre di dunia entertain ini Aku mau belajar nih Aku pengen tau kalau misalnya Om Andre sama Om Sule udah berapa lama sih di dunia entertainment ini? Kayak dulu ya Kalau saya itu dari tahun 97 Awalnya mungkin kah rilis lagu Stinky Itu pertama kali saya diperkarit di entertain sampai sekarang Berarti kurang lebih berapa tahun itu tuh? 23 tahun 23 tahun Iya, wah udah 23 tahun Kalau Om Sule nih Kalau terjun di seni tahun 89 Karena mungkin seni apa aja aku jalanin Jadi tahun 89 ya Awal dulu penari Dari nari Terus aku sekolah seni Terus aku nyanyi Nyanyi juga Ngemisi juga Yaudah gitu Seputar emang anak seni banget ya? Cuma kalau ditanya pertama kali terjun ke dunia seni tahun berapa? Tahun 89 Nah, berarti merasakan doangnya perbedaan era nih Dari Jalan dulu ke arah ke arah ke arah Itu aku pakai jalan Jadi, justru dulu tuh saya tuh nge-pans banget sama Stinky Oh iya Sama lagu-lagunya Sama orang-orangnya enggak sih Hahaha Cuma sama lagu-lagunya tuh emang luar biasa tahun 97 tuh Pas lagi booming-boomingnya Sebetulnya kan dari 96 ya? 96 ya 97 tuh memang booming-boomingnya Gue 96 tuh dulu kelas 4 SMK dulu Karena D1, kurikulum D1 Oh 4 tahun 4 tahun Nah, itu kan diharuskan membuat sebuah karya Gitu? Gue bikin lagu Mungkinkah Terus sama Tutup Dirimu Cinta Suci Itu dibikin harmonis Sasi lagu Dan nilainya paling tinggi waktu itu Wih... Itu pelajaran Titi Laras kalau enggak salah Jadi Titi Laras itu nada Tentang nada lah Tentang nada Terus ada pelajaran bikin lagu Gitu Akhirnya waktu itu gue pengen ketemu nih sama orang yang memopokalisnya Awalnya dari lagu Pas itu... Kan dari radio tuh kan Wah... Radio nomor 1 tuh pokoknya... Muterin terus sabunnya Gitu udah gitu... Akhirnya... Ini pokokalisnya yang mana... Ya saya enggak tahu kan... Hahaha... Dulu kan TV juga masih hitam... Carang... Hitam... Gue masih hitam putih itu 97 Ya ampun aku belum merasakan Baru warna gitu akhirnya ke tetangga... Nonton gitu lah... Lihat-lihat belum ada YouTube... Belum ada ada apa-apa Nah... Pas begitu di alun-alun... Kan biasanya kalau yang booming itu dijadiin... Ini nih apa? Layar nonton bareng Bukan Iklan buat iklan iklan gitu Bukan Apa itu namanya tuh? Saya tanjap Kaya skultura Atau apa itu apa itu? Banner tuh Banner Bukan banner Kalender atau apa? Bukan kalender tapi... Poster-poster Poster di alun-alun tuh banyak Oh... Mukanya Om Andre? No! Stinky! Stinky! Oh ini ya penyanyinya ya... Tapi ga gue beli karena ga punya duit kan... Tapi disitulah gue tau... Iya dulu jaman poster-poster dijual ya gitu... Dijual itu... Orang-orang jadi punyi-punyi ini ya kan... Lu juga pasti ga tau ya kan... Gita TS di apa ada... Oh jadi covernya ya gitu... Oh gitu... Dulu tuh kan belum masih ada akcipta ya... Masih bebas gitu... Nah disitulah mulai tau... Akhirnya... Gue pengen banget ketemu ya... Mama penyanyinya ya kapan tapi... Oh mimpi gitu... Oh gitu eh... Bisa jadi... Nah sekarang bisa jadi teman kan alhamdulillah... Dan bahkan kayaknya tuh... Kemistrinya sangat dapet banget nih... Apalagi kalo kayak buat... Apa sih namanya... Ngelawak-ngelawak gitu... Kok bisa sih? Komedi... Iya komedi... Kalau tuh... Saya kalau tuh kebalikannya sih pak... Saya tuh kan awalnya dari musik... Baru terjun ke dunia komedi... Setelah proses panjang berjalanan... Nah... Sehingga tahun 2009... Saya mulai bareng bergabung dengan Sule... Di Opera Van Java... Nah dari situlah perkenalan kita tuh... Sama Sule 2009... Nah awalnya saya kan nyanyi... Jadi gak ngerti cara ngelawak gitu ya... Karena bintang tamu akhirnya... Dipercaya untuk menjadi... Salah satu talent utama disitu... Oh jadi awalnya... Berarti di OVJ itu tuh... Andre dari nyanyi dulu gitu? Iya... Saya bintang tamu waktu itu main... Gitu... Gue paling belakangan masuk ya di OVJ nya... Iya... Dari semua personel OVJ berlima itu... Saya paling belakangan... Masuk... Nah dari situlah... Mulai pelan-pelan belajar... Berkomedi... Ya dibantu sama Sule... Parto... Temen-temen yang memang pelawak disitu... Akhirnya... Lama-lama... Jadi... Bisa deh... Ini tuh... Bisa dapet kemistrinya tuh... Karena selera humor yang sama... Atau emang disiapin dulu atau gimana sih? Karena kita tiap hari ketemu... Di hari ketemu ya... Dengan sendirinya... Ya sendirinya... Otomatis tuh... 2009 tuh udah sampai sekarang... Kita hampir 11 tahun ya... Barbaran... Ya... Kayak tadi aja mungkin kamu bisa merhatiin... Itu kan kita tanpa ngobrol tanpa apa... Kita ngalir aja... Jadi intinya mungkin kalau chemistry itu... Artinya jangan saling melawan... Kalau misalkan dia mengeluarkan A... Aku harus ngikut... Aku ngeluarin A... Anda harus ngikut... Itu yang akan terus bersama... Tapi ada juga yang misalkan... Untuk menjadi sebuah konflik... Dia ngeluarin A... Aku harus B... Iya... Supaya ada kontra juga... Supaya ada kontra juga... Kayak begitu... Udah paham aja... Tapi di luar itu semua ya... Karena kita udah keseringan sama-sama... Jadi itu... Otomatis udah... Udah feeling lah... Udah mainnya feeling udah... Kalau dulu... Andre ini termasuk... Orang yang... Bagus lah kalau menurut saya ya... Dia itu banyak bertanya... Ini gimana sih kalau gini... Karena dia... Mengaku bahwa... Gue tuh bukan pelawak... Gue tuh penyanyi... Bagusnya dia tuh itu... Jadi tanya ke siapa... Enggak... Cuma ke Sule... Sama Anung... Sama Parto... Sama Siapa... Ini kita bikin apa ya... Ini... Ini... Gitu... Iya... Akhirnya... Dia cepat... Dengan cepat... Bisa masuk ke dunia komedinya... Karena dari dulu juga kan... Dia pas begitu booming... Dia tuh bintang tamu kemana aja... Ketoprakumor... Laba... 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 Kemana aja tuh... Komedi Putar... Programnya saya ada... Dia keliling kemana-mana... Nah terakhir... Di... OPJ mungkin... Kan sebelumnya juga... Punya program Komedi juga... Lelenong... Lelenongnya dulu... Tahun... 2004... Nah... Waktu itu kan waktu di OPJ... Ada pilihan tuh... Ya... Antara Andre Tawalini... Dan ada seorang lagi... Kata... Eksekutif produsernya... Kira-kira mau pilih yang mana... Gitu... Saya pilih Andre... Kenapa? Karena kan saya mengikuti dia... Oh iya... Mengikuti dia... Oh dia main... Kotoprakumor... Ngelaba... Ini... Dia kayaknya... Oke... Kayaknya dia... Masih bisa... Dan dia mau belajar... Akhirnya dipilih lah... Dan sampai sekarang gitu... Nah ini berarti kan... Kau dari denger-denger tuh... Dari tadi ceritanya... Om Sule... Kayak... Udah padat banget nih... Acara... Gitu... Itu gimana cara menisiasi... Bila kalian tidur tuh paling lama... Atau yang paling... Sering tuh... Berapa lama sih? Gitu... Kalo gue... 7 jam harus... 6-7 jam itu harus tidur... Waktunya harus segitu... Ya... Jadi memang... Karena udah kebiasaan... Jadi otomatis... Udah segitu terus... Waktunya misalnya... Tidur jam 11 malem... Bangunnya... Subuh... Ya pas lah... 6 jam... Itu udah otomatis sendiri... Kalo Om Sule... Kalo saya paling lama 4 jam... Oh iya paling... Gimana lebih... 4 jam... Karena... Ya... Gimana ya... Udah kebiasaan kali... Udah kebiasaan... Hmm... Itu tuh paling... Tapi... Ya... Normalnya sih 6 jam ya... 6 jam lah... 6 jam... 6 jam... 6 jam... Jadi kalau misalkan... Kurang dari 4 jam... Misalkannya... Kurang dari 4 jam... Lalu pusing... Tapi kalo misalkan... Minimal 4 jam... Atau 4 jam lebih... Dikit... Nah itu normal... Enak... Tapi kalo kelebihan juga... Sampe 7 jam... 8 jam... Itu saya pusing juga... Oh gitu... Jadi karena emang udah terbiasanya... Udah terbiasanya... Udah terbiasanya... Tapi yang paling... Menolong saya itu... Ketika... Ini kata orang tua... Tidur yang paling bagus itu... Yang sebentar katanya... Oh gitu... Jadi saya 4 jam... Pagi-pagi harus bangun... Ngurusin anak... Terus syuting... Dan yang lain-lain... Di jalan... Atau di tempat lokasi syuting... 15 menit aja... Itu yang bikin seger lagi... Oh iya sih... Beneranya sih... Aku juga ngerasa sih... Power sleep... Power nap... Oh iya... Oh iya... Itu ketolong sama itu aja sih... Jadi tidur di jalan itu... Justru ya... Jadi gak ditahan... Oh ini udah ngantuk banget ya... Udah langsung... Udah... 15 menit cukup... Pasti bangunnya langsung kayak seger gitu ya... Oh iya... Itu yang membangkitkan lagi... Energi itu... Nih... Lebih ribet... Shopping di TV... Atau di Youtube... TV... TV... Kalau disuruh pilih... Pilih mana? TV... TV... Tetep TV... Iya... Oke-oke-oke... Tetep TV... Oke... Karena apa? Karena kita lahir awal dari TV... Iya... Terus... Kita ribet di TV juga... Ya... Ibaratnya memang... Pekerjaannya memang harus seperti itu... Yang disitu ya... Emang udah tau... Kalau TV itu... Istilahnya kita tinggal... Shooting gitu ya... Gak perlu... Repot-repot memikirkan... Sat-sat gini-ginanya... Senten... Kreatifnya ya... Iya... Dan kalau omong soal pendapatan... Tentu TV udah pasti... Jelas... Iya... Kalau Youtube itu tergantung... Viewer kita... Tergantung konten kita... Apakah viral... Dan menciptakan konten itu kan... Susah... Iya... Gitu sih... Nah... Sekarang gini nih... Kan... Udah ada dunia... Social media... Di sekarang... Tuh... Soalnya sama Om Andre... Suka bacain juga gak sih... Comment-comment... Suka... Terus... Kayak ada gak sih... Yang hate comment... Ada... Banyak... Terus... Bagaimana cara menanggapin... Diamin aja... Saya gak ditangkapin... Saya gak ditangkapin... Baca aja gitu ya... Baca udah... Mau ngomong apa segala... Biarin aja... Gitu... Tau kan... Saya juga gak kenal dia... Bener-bener... Biarin aja... Nah... Kalau acara Om Andre... Sama Om Sule... Lagi tayang di TV... Suka nontonin gak sih acara sendiri... Suka... Suka ya... Suka... Paling di Youtube... Di Youtube... Karena waktu syutingnya... Kan kita live... Kita gak bisa nonton... Tau gak kenapa... Bener... Kenapa... Kita suka nonton... Kenapa... Itu untuk mengevaluasi... Kadang-kadang kita... Oh iya... Ada kekurangan di sini... Gini-gini... Itu untuk evaluasi sebetulnya... Sebetulnya nonton diri kita sendiri... Itu penting... Untuk mengapeluasi kekurangan kita... Tapi... Jangan dilihatnya... Yang bagus-bagusnya aja... Iya bener... Tapi justru yang dilihat tuh... Oh ini gue kekurangannya di sini nih... Gue harusnya gini... Ya... Dan nonton orang lain pun penting... Oke... Nah ini terakhir nih... Pertanyaannya sebenernya... Untuk membelajar dan berlaku juga... Oke... Karena kan pengalaman ya... Bagaimana kita bisa... Tanggap dan... Beradaptasi dengan... Set... Dengan lokasi... Kamu udah bisa sebetulnya... Iya... Udah bisa... Tapi bener loh... Ini... Sampai sekarang pun... Kalau saya... Off air... Manggung... Deg-degan masih ada... Tetap... Karena normal... Itu normal... Karena punya jantung gitu... Rasa nervous... Rasa drogi... Itu masih ada tetap... Oh iya... Tapi bagus kalau menurut saya... Kalau nervous itu bagus... Karena kita akan... Memikirkan... Show kita... Iya... Jadi... Kalau kita tenang-tenang aja... Gak ada nappers... Mungkin ya... Hasilnya juga... Biasa-biasa aja... Biasa-biasa aja... Tapi kok... Ini apa nih... Wah... Gua harus semaksimal mungkin nih... Dari nappersnya itu... Kamu tau gak... Pernah ngerasain gak... Nervous... Begitu... Di stage... Langsung... Langsung kita... Wah... Ini adalah stage... I'm a superstar... Jadi udah... Wajar kalau di belakang... Tapi kalau udah... Di depan udah iklan... Gitu... Oke... Mungkin ada pesan-pesan dari... Om Sule... Sama Om Andre... Buat... Penonton dan mungkin buat aku juga... Iya buat penonton tentu pasti... Ikutin terus konten-kontennya Ziva... Dan support Ziva... Karena Ziva ini menurut saya... Masih muda... Dan punya potensi yang luar biasa... Dan... Masa depan kamu masih panjang... Perjalanan masih panjang... Saya yakin kamu akan bisa... Banyak mendapatkan... Iya... Keberakan-keberakan selanjutnya yang lebih keren... Amin... Gitu... Tetap berkreasi... Kreatif... Iya... Itu dia... Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah... Harus selalu... Belajar... Iya... Itu... Saya pun sampai saat ini masih tetap belajar... Jangan cepat puas ya... Iya... Terus yang paling penting lagi... Ojo Dume... Iya... Ojo Dume... Jangan sombong... Dah... Itu aja... Syukuri apa yang ada... Nikmati apa yang ada... Eee... Ojo Dume... Nah... Itulah... Aduh... Terima kasih banyak... Sama-sama Ziva... Om Sule udah mau diundang... Aduh... Seru banget... Wuh... Oke deh... Dadah... Jangan lupa buat subscribe channel ini... Channel Om Andre... Ya... Atau Lami TV... Sule Family... Sule Channel... Iya... Tuh... Jangan lupa di subscribe... Dan semoga kita bisa... Bikin konten bareng lagi ya... Yeay... Thank you semua yang udah nonton... Bye dan share... Bye...